UPTD SMP Negeri 5 Topoyo Abnila Latif UPTD SD Negeri Kecil Palapi Hariono UPTD SD Kecil Galiang Muhammad Akbar UPTD SD Negeri Kecil Tanete Leter Imade Surada UPTD SMP Negeri 3 Topoyo Nedi Nurpiawan UPTD SD Kecil Talodo Muhammad Nyanto Sampo Malabi SMA Negeri 1 Budong Budong Muhammad Yusuf J UPTD SD Impres Soakarsa Nikmatul Fauzi Eri Putri UPTD SMP Negeri 5 Topada Masrida SLB Topada Fitri Yani UPTD SMP Negeri 3 Topada Multasan Muisrah UPTD SD Impres Lara 1 Muhammad Yassin Damang UPTD SD Impres Pumwodadi Ninjal Alfira Sokip UPTD SD Negeri Kecil Tambung Hamsyar SMA Negeri 1 Budong Budong Nur Haida UPTD SMP Negeri 1 Karsah Wahida Ye SMA Negeri 2 Budong Budong Indriah Yunyati SMA Negeri 1 Budong Budong Dewi Soraya UPTD SD Impres Tangkau Wahida Saputri Nasbah UPTD SMP Negeri 3 Topada Miko Dimiyati UPTD SD Negeri Kondo Sapata Dilanjutkan Calon Guru Penggerak Angkatan 5 Gelar Festival Panen Karya Bertempat di Aula Kantor Bupati Mamuju Tengah Digelar Festival Panen Hasil Belajar Sebagai Rangkaian Akhir Lokakarya Pendidikan Guru Penggerak PGP Angkatan kelima Kabupaten Mamuju Tengah Kamis tanggal 22 Desember Tahun 2022 Hadir dalam kegiatan tersebut Sekda Dr. Haji Askari Gadis Pendidikan dan Kebudayaan Dr. Haji Busdir SPD MPD Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Sulbar Ervan Agus Munif SPD MPD Melalui meeting Zoom Perwakilan Dinas Pendidikan Provinsi Pengawas dan Kepala Sekolah Serta tamu undangan lainnya Dikonfirmasi awak media Kalman SPD Koordinator Calon Guru Penggerak CGP Angkatan kelima Kabupaten Mamuju Tengah menjelaskan Festival tersebut merupakan Rangkaian akhir dari PGP Angkatan kelima Mamuju Tengah Dikatakan olehnya Pelaksanaan PGP yang berlangsung Selama enam bulan betul Betul menggembleng dan mendidik Para calon guru penggerak yang berjumlah 25 orang dari Kabupaten Mamuju Tengah Peserta yang mendaftar sebanyak 249 orang Ada pun yang lulus di Kabupaten Mamuju Tengah Sebanyak 25 orang dengan rincian 13 guru SD, 7 guru SMP, 4 guru SMA, dan 1 guru SLB Ia berharap para pemangku kebijakan memberi dukungan terhadap program-program guru penggerak yang ada di Mamuju Tengah Sementara itu, Kepala Balai Guru Penggerak BGP Provinsi Sulbar, Ervan Agus Munif dalam sambutannya yang mengikuti kegiatan tersebut via meeting Zoom mengapresiasi perjuangan guru penggerak Kabupaten Mamuju Tengah Saya sangat mengapresiasi perjuangan dan semangat para guru penggerak yang ada di Kabupaten Mamuju Tengah Ia berharap guru penggerak bisa menjadi pemimpin perubahan, utamanya di kelas Siswa yang luar biasa, kelas yang luar biasa dilahirkan dari guru yang luar biasa Maka dari itu, saya meminta kepada para guru penggerak untuk terus menjadi motor penggerak bagi dunia pendidikan, kuncinya Terpantau, kegiatan berlangsung dengan lancar Di mana berbagai pertunjukan dan penampilan peserta didik turut memeriahkan kegiatan festival panen karya tersebut Terima kasih telah menonton video kami Terima kasih telah menonton video kami Terima kasih telah menonton video kami